...dari Kabupaten di Baris Rokwala. Selain video soal di hari kedua UNBK, ternyata menjadi sangka-sangka di peserta ujian di SMA di SMA Marabahan. Dalam lupa pertanyaan, mereka harus menjawab soal di SMA tersebut sekitar 3 menit. UNBK di SMA Negeri 1 Marabahan selasa kemarin berlangsung kondusif. Hanya saja menurut para peserta ujian, UNBK di hari kedua selasa kemarin lebih menantang. Karena harus cermat hitung-hitungan dalam mata pelajaran matematika. Untuk menjawab soal matematika ini, mereka hanya diberi waktu 3 menit setiap pertanyaan. Akibatnya banyak soal yang tidak dijawab. Sedangkan keseluruhan soal matematika yang diujikan berjumlah 50. Gimana? Soalnya gimana? Lumayan sulit. Lumayan sulit, iya. 5 menit sekitar 5 menit. Kenapa jadi terlambat? Nghitungnya. Pendalanya apa yang sulit ini? Yang sulitnya? Karena terlalu banyak yang sulitnya, paling kalau soal yang panjang. Itu kan biasanya kalau sudah kembali ke nomor selanjutnya, biasanya di bawahnya itu kosong. Kalau misalnya sesudah soal yang panjang itu tuh ke atas. Artinya telat jawab ya. Terkait kesulitan siswa ini, Ketua Panitia Ujian SMA Negeri 1 Marabahan, Kasmudin mengatakan. Hal itu tergantung kemampuan siswa. Karena ujian ini merupakan bagian dari uji kompetensi siswa. Jumlah siswa di SMA Negeri 1 Marabahan yang mengikuti ujian tahun ini sebanyak 196 siswa. Mereka dibagi menjadi tiga sesi, pagi, siang, dan sore hari. UNBK tingkat SMA dilaksanakan sejak Senin hingga Kamis besok.